Baik teman-temanku sekalian yang saat ini kalian lagi males gitu ya di rumah males-malesan tapi di kampus ada tugas ataupun kalian lagi ngerjain skripsi dan males buat ngetik jangan takut karena saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya membuat dokumen ataupun mengerjakan tugas Mau itu tugas kuliah ataupun skripsi di word dengan cara menggunakan perekam suara baik seperti apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman Kembali lagi kita akan membahas sebuah tutorial ya mohon maaf sebelumnya karena mungkin kena sebuah kesibukan ataupun tugas yang gak bisa ditinggalkan gitu ya Jadi mohon maaf banget saya lebih satu lagi Oke untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan membuat dokumen gitu membuat tugas-tugas kayak makalah skripsi di word tapi tidak diketik Oh dengan cara kita mengucapkan gitu ya jadi tidak perlu diketik di keyboard cukup di rekam saja suara kita nanti masuk langsung disitu ya jadi bagaimana caranya Nah sebelum kita mulai kesana langkah baiknya yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya biar eh saya itu jadi lebih semangat gitu bikin-bikin konten seperti ini ya oke kalau sudah silahkan kita mulai kembali ke laptop yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke Google Chrome ya Google Chrome nah di Google Chrome ini kamu harus memasukkan emailnya dulu ya kalau enggak nanti eh udah bakalan bisa menggunakan fitur ini ya jadi kalau sudah memasukkan email nah seperti ini Nah itu kalian pilih yang titik-titik banyak ini ya aplikasi itu ya aplikasi Google nah tinggal di klik Oke dicari yang paling bawah itu ada dokumen nah tinggal kita klik aja ya dokumennya ini nah di klik kita pilih ini dokumen nah otomatis kita akan masuk ke sini nah disini eh kita jangan memilih yang kosong tapi kita memilih resume ini ya yang ini nih jadi tinggal kita klik aja yang resume ini dan jangan memilih yang kosong ya cukup hati saya ada yang kosong gitu ya oke kembali ke pembahasan kita pilih yang resume ini ya nanti kan di dalamnya akan ada banyak sekali tag kalian ini gampang saja tinggal dihapus nah nah seperti ini ini tinggal di CTRL A saja atau di blog semua kalian tinggal pilih delete ataupun backspace terserah kalian yang penting dihapus gitu ya Nah untuk selanjutnya kita tinggal memilih yang tadi itu fitur dikte itu nah yang pertama itu di atas ada file edit blablabla format alat bahasa Indonesia tool namanya ya berarti kalau bahasa Indonesia itu alatnya kita pilih alat aja ya gitu ya Nah kita pilih bawah nah kita pilih disini ada banyak sekali nah yang kita pilih yang ini dikte ya jadi kita pilih yang dikte nah setelah itu jangan lupa untuk pengaturan bahasa kalau sudah bahasa Indonesia ya silahkan gitu ya langsung aja tapi kalau masih masih bahasa Inggris kalian tinggal ganti menjadi bahasa Indonesia Bagaimana caranya kita tinggal klik aja ya yang tombol mikrofon ini ya kita klik lalu kita coba izinkan dulu Nah kalau sudah merah begini batu sudah siap itu untuk digunakan Oke kita akan coba berbicara Apakah nanti benar teksnya akan masuk ke sana langsung ditulis itu ya Nah kita akan mencobanya sekarang baik teman-temanku sekalian yang saat ini tapi kalian lagi males gitu ya di rumah males-malesan tapi di kampus ada tugas ataupun kalian lagi ngerjain skripsi dan males buat ngetik jangan takut karena saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana caranya saya membuat dokumen ataupun mengerjakan tugas Hai mau itu tugas kuliah ataupun skripsi di World dengan cara menggunakan perekam suara Hai baik seperti apakah Mari kita saksikan buat kalian Oke sudah kita rekamkan ya sekarang sekarang bagaimana sih Bang caranya atau Kang caranya memindahkannya ke word gampang kalian tinggal pilih ke file aja ya ngera file ini matiin dulu Oke file ini kita pilih download download nah ini di download di download nah kalian tinggal pilih aja Microsoft Word yang paling atas dokumen nanti otomatis terdownload kalian lihat di unduhan nah lihat ini oke di atas oke agak lama ya Nah ini dia resume kita buka kita buka put nah nanti kita lihat apakah dokumennya benar yang tadi atau bukannya kita lihat Oke ini dia enable yep kita tinggal tunggu ya ini dia oke bener kan Nah jadi gampang banget ya cara menggunakan dokumen dokumen ini ya jadi anda cukup mempunyai koneksi saja dan ke microphone untuk berbicara gitu ya itu gitu menggunakan headset atau handsfree juga bisa sebenarnya ya oke nah bagaimana tutorialnya cukup gampang dan mudah dipahami kan ya kalau ini bermanfaat buat kalian tolong di-share ya jangan lupa kalau kalian suka di like dan kalau ada pertanyaan apa-apa kalian tinggal komen aja di kolom komentar di bawah ya Oke jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu ya biar saya semangat gitu bikin tutorialnya Oke selamat mencoba buat kalian yang mau mencobanya teman-teman akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai